Senin pagi kebakaran kembali terjadi di daerah kota Rantau. Kali ini satu buah rumah yang berada di jalan SPG Rantau Kiwa, tepatnya seberang rumah tahanan Rantau Hangus di Lalapsi, Jago Merah. Puluhan pemadam kebakaran langsung menuju tempat kejadian. 20 menit setelah pemadam datang, api sudah mulai dikuasai, sehingga tidak menjalar ke rumah yang berada di sebelahnya. Satu buah rumah yang diketahui milik Haji Sumardi, seorang pengusaha Gipsum ini habis terbakar dalam keadaan kosong. Satu unit sepeda motor, dua buah televisi, dan laptop tidak bisa diselamatkan. Untungnya kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Kapolsek Tapin Utara Ibtus Salahuddin Kurdi menghimbau agar masyarakat bisa lebih waspada terhadap musibah kebakaran. Warga juga diminta untuk berpartroli setiap malam dalam rangka mengantisipasi adanya kejadian kebakaran di daerah Kabupaten Tapin. TKP korban kebakaran di jalan SPG ini, satu buah rumah dengan kerugian material sekitar 100 juta, satu unit sepeda motor Astra, dua buah TV, komputer, laptop yang didata. Di dalamnya itu banyak data karena korban ini banyak berusaha di bidang Gibson. Selanjutnya kami sebagai Kapolsek Tapin Utara yang baru menekankan kepada warga sekitar wilayah Tapin Utara ini agar selalu waspada karena ini sudah masuk musim kemarau dan kita juga mengantisipasi setiap malam agar terus digerakkan patroli Damkar maupun poskambing sehingga wilayah kita ini tidak menjadi korban-korban kebakaran selanjutnya. Mudah-mudahan ini yang terakhir.